Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Bertemu lagi dalam channel youtube saya Ibnu Hasan Sawarno Kandang Ayam Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Pamijahan Keupatan Bogor Ini merupakan Kandang upgrade Tadinya kandang open Saat ini sedang proses upgrade Menjadi kandang semi close hose Sedang proses sahabat Baik Marilah kita review ke dalam Sahabat Saat ini Saya sudah berada di Dalam kandang Bangunan ini terdiri dari Dua lantai Ini adalah lantai kedua Bisa kita lihat Bangunan sedang On progress Ya Kita lihat Konstruksinya Dari kayu Dan ada besi UMP Fondasinya Menggunakan Besi UMP Sebanyak Ada Satu Dua Tiga Empat Kali Tiga Ada dua belas batang Besi UMP Kombinasi dengan Kayu Sahabat Ya Bisa kita lihat Di belakang Sudah terpasang Kipas Lima puluh inch Baru terpasang Dua kipas Dua blower Nanti rencana Ada satu kipas lagi Di tengah Kipas yang Tiga puluh delapan inch Tingginya dari lantai Bisa kita lihat Ini Tinggi ini dari lantai Setinggi Tiga puluh sentimeter Ini merupakan Standarnya Tiga puluh sentimeter Ya Tidak terlalu Rendah Dan tidak terlalu tinggi Jadi tujuannya Supaya Tidak Terlalu dekat Dengan sekam Yang bisa nanti Menyedot sekam Sedangkan Tingginya Nah ini Tidak terlalu tinggi Masih ada Space Nanti akan Ditutup Oleh Terpal Atau GRC Itu sekitar Ada Sepuluh Sampai Lima Belas Senti Ini merupakan Kipas Fabrikan Ini Box fan Ya Box fan Sahabat Box fan Ada lagi Corn Corn fan Namun Harganya Lebih Mahal Ini Kipas Tiga Pas Ada Pan Belnya Dinamanya Tiga Pas Ada Pan Belnya Biasanya Yang Riskan Untuk Diganti Dinamanya Terbakar Atau Nanti Pan Belnya Putus Itu Biasanya Kendala Kendalanya Jadi Untuk Cadangan Atau Jaga Jaga Kita Bisa Memakai Dinamo Cadangan Atau Pan Bel Cadangan Itu Di Depan Ada Besi Holo Besi Holo Ini Nanti Akan Digunakan Untuk Untuk Dudukan Nipel Tujuannya Supaya Nipel Tidak Belok Dan Tidak Naik Turun Jadi Tujuannya Untuk Meluruskan Nipel Karena Besi Holo Ini Kuat Jadi Nipel Posisinya Akan Lurus Sehingga Tidak Mudah Goyang Jadi Ayam Makan Nyaman Minumnya Dan Airnya Tidak Berantakan Kemana Mana Ya Kandang Ini Masih On Progress Masih Berjalan Terus Instalasi Lampu Juga Sudah Terpasang Setiap Gawang Ada Satu Buah Lampu Jadi Tiap Tiga Meter Ada Satu Buah Lampu Dan Disini Nanti Di Depan Adalah Area Inlet Nanti Disini Disini Nanti Untuk Inlet Kandang Ini Berukuran 30 Kali 10 Jadi Membutuhkan Inlet Tiap Sisinya Itu 4,5 Meter Sisi Kiri Dan Nanti 4,5 Meter Sisi Kanan Nah Disitu Nanti Dari Sini Sampai Kesini 4,5 Meter Sahabat Mungkin Nanti Disini Kan Ada Pintu Pintunya Nanti Bisa Kita Pindah Nanti Apakah Di Tengah Ataukah Di Depan Nanti Akan Kita Pindah Karena Ini Akan Menjadi Area Inlet Area Masuknya Udara Nanti Di Depan Sini Akan Ditutup Mati Oleh Terpal Ini Proses Pemasangan Amparan Menggunakan Terpal A8 Bisa Kita Lihat Detilnya Nah Ini Ada Terpal Bentuknya Amplop Atau Siku Tujuan Ini Adalah Supaya Nanti Tidak Bolong Karena Kalau Bolong Nanti Bisa Menyebabkan Kebocoran Kipas Jadi Nanti Disini Akan Setelah Ada Ini Nanti Akan Dikasih Lagi Dengan Sekam Sekam Nah Sehingga Mencegah Dari Satu Ayamnya Plos Dan Kedua Kebocoran Angin Karena Prinsip Dari kandang Semi Close Host Tidak boleh Ada namanya Kebocoran Sekecil Apapun Karena Akan Mengurangi Dari Kecepatan Angin Ini Besi UMP Tadi Juga Besi UMP Untuk Memperkuat Fondasinya Ini Menggunakan Terpal A8 Juga Plafonnya Dan Untuk Tireh Samping Nanti Menggunakan A12 Ya Sahabat Cukup dulu Untuk saat ini Ini masih Part yang pertama Nanti Minggu depan Akan kita review Lagi Karena Mohon maaf Sampai ketemu Di Video-video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh